Intro Hai guys, masih bersama Abani di channel Sagala Review Oke ya, kalian udah lihat untuk tadi di awal video ini ya Produk ini yaitu electric turntable ya Ini sangat cocok bagi kalian yang jual ya Jual barang, kayak gitu fotografer buat di studio Tapi khusus buat produk-produk kayak gitu ya Soalnya menurut saya ini cukup penting ya Untuk foto mungkin gak akan kepake ya Cuman untuk video sangat-sangat bagus kayak gitu ya Jadi menurut saya bagi kalian yang review seperti saya Ataupun misalkan butuh untuk video produk Ini sangat cocok Oke Jadi ini nama barangnya adalah electric turntable ya Dari kom sim ya Kom, pake X Kom sim, kayak gitu ya Ini dia putarnya 360 derajat Dari tadi udah muter, kayak gitu ya Satu putaran itu dia 15 detik Dan untuk maksimalnya disini 10 kg Nah untuk yang saya coba sih hanya 8 kg Yaitu gas LPG yang 3 kg Soalnya walaupun ada yang lebih berat Dia ukurannya besar Dan untuk TV malahan dia lebih ringan ya Gak akan nyampe 5 kg Kayaknya hanya saja emang besar Jadi agak cukup sulit Nah untuk diameternya sendiri ya Ini 16 cm kayak gitu Jadi makanya untuk kayak barang-barang yang gede Harus pake lagi apa Dudukan kayak gitu ya Harus di Harus alasnya harus dirubah kayak gitu Nah Untuk barang ini sendiri Dia ada 2 warna ya Yang satu warna putih Seperti yang kalian lihat Dan satu lagi warna hitam Untuk putarannya dia bisa ke kiri Bisa ke kanan ya Kayak gitu Caranya tinggal di on off aja Kayak gitu ya Jadi pas kalian on Misalnya ke kiri Lalu di off lagi Di on lagi Dia ke kanan Kurang lebih Kayak gitu Nah untuk Bahan sendiri ya Dia menurut saya cukup bagus ya Gak terlalu mewah Tapi gak terlalu Murahan juga Dan di bawahnya udah ada karetnya Kayak gitu Jadi biar gak Gak kemana-mana ya Untuk si Tempat turn table ini Kayak gitu Di sini untuk tombolnya Hanya ada satu ya Hanya ada on off aja Sama Apa namanya Kabel buat Powernya Dan untuk Harganya sendiri Dia 185 ribu Kayak gitu Itu untuk overviewnya ya Untuk spek Untuk dan lain-lain Kayak gitu Paling sih Dari saya Apa namanya Ini ukuran Kayak gede ya Kayak gitu Cuman Pas saya coba Emang beberapa hal Agak cukup sulit Kayak helm pun Itu agak Agak sulit masuk ya Jadi 16 cm Emang Emang kurang Nah By the way Tadi kan masuk tipi ya Itu saya sangat Gak saranin ya Soalnya Takut bakalan jatuh ya Untuk tipinya Apalagi tipinya itu Misalkan Tipi itu 40 in Jadi Cukup repot Kalau jatuh Kekurangan sih Adalah licin Kayak gitu ya Permukaannya licin ya Coba kalau permukaannya Karet Kayak gitu Jadi Kalau emang Kayak handphone Dia kan Susah ya Harus pakai Harus ada Dudukannya Kayak gitu Jadi kalau pakai Kayak yang Posisinya agak-agak Agak-agak sulit Dia Takutnya bakalan jatuh Kayak gitu Caranya sih Tinggal Tinggal Ditambahin apa Kayak disininya ya Untuk alasnya Untuk saya Pas nyoba Pas nyoba Pakai HP Itu alasnya Pakai dikit ya Pakai Double tip Kayak gitu Paling itu sih Kekurangan Paling besar ya Licin banget Untuk Produk ininya Mungkin Itu aja sih ya Ini soalnya Emang Udah cukup bagus Udah basic banget Gak terlalu Banyak gimana-gimana Nah bagi kalian Yang pengen beli ya Beli barang ini Saya linknya Udah dimasukin Di Deskripsi Video ini Jadi bisa langsung Dibeli aja ya Oke Mungkin Segitu aja Untuk video saya kali ini Bila ada pertanyaan Atau apapun Bisa tuliskan di komentar di bawah Jangan lupa like Dan subscribe Salam Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax